Seperti yang kata gue tentang cara youtube merekomendasikan konten anda itu udah ada disini ya usia langsung klik aja Nah rekomendasi didasarkan pada sejumlah faktor dan penonton anda adalah faktor utama dibalik rekomendasi tersebut Halo sku welcome back my channel kembali lagi sama gua di palify channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke besok gua kali ini mau memberikan informasi atau memberikan ya sebenarnya ini tutorial simpel ya dan sebenarnya ini kalian udah tahu juga kalau kalian enggak ya Bagaimana cara YouTube merekomendasikan konten kita atau video-video kita sebenarnya jawabannya itu ada di disini ya beskia langsung aja kita ke tutorialnya let's go Nah sekarang itu YouTube itu selalu mengupdate disini ada informasi tentang metadata kalian ya beskia ringkasan mingguan Anda sudah tersedia ini buat ringkasan mingguan kalian ya pencapaian mingguan kalian ya beskia nah ini kita bakalan dikasih tahu pengguna mengunjungi channel anda 3,3 ribu Nah penelusuran ini akan mengarahkan ke channel anda maksudnya ini apa Nah maksudnya ini tema dari konten ini ini bakalan membuat perkembangan channel kalian itu meningkat pesat ya beskia jadi kalian ambil dari tiga ini kalian kembangkan ya beskia dan tadi kan seperti yang kata gua tentang cara YouTube merekomendasikan konten Anda itu udah ada di sini ya beskia langsung klik aja Nah rekomendasi didasarkan pada sejumlah faktor dan penonton adalah penonton anda adalah faktor utama dibalik rekomendasi tersebut langsung kita Scroll lagi Nah apakah video Anda tampil lebih menarik Nah ini kalau menurut gua ini berarti di rekomendasi ini tuh tamel itu sangat penting dan wajib kalian bikin tamel menarik dan agar orang tertarik buat mengklik video kalian ya kalau tamel kalian biasa-biasa aja orang nggak bakalan tertarik ya Nah jadi pertama itu tamel tamel itu sangat berpengaruh terus kita langsung lagi lagi Scroll lagi Apakah penonton mengklik video anda setiap 100 kali tamel anda ditampilkan penonton mengkliknya satu kali banyak video populer diklik hingga 10 kali pada hari pertama Nah ini maksudnya pada saat pertama kita upload ya terus terlihat lagi Apakah video anda menarik orang untuk terus menonton Nah ini berarti namanya retensi ya beskia retensi orang bertahan menonton video kalian Nah itu berpengaruh kepada rekomendasi YouTube rekomendasiin video kalian atau konten kalian ya beskia terlihat lagi Apakah penonton menikmati menikmati video anda penonton lebih banyak lebih banyak video yang mereka sukai bagikan respon secara positif dalam survei YouTube jadi kalau menurut gua sih ini konten kalian itu harus bermanfaat harus ada edukasinya harus ada nilainya ya bos ya jangan hanya sekedar membuat konten tapi tidak bermanfaat buat orang banyak jadi kalian cuman bermain quantity banyak-banyakan bikin konten video tapi isinya itu tidak mengandung edukasi ataupun nilai ya bos ya dan harus ada keterlibatan penonton juga dari jumlah like comment share juga itu berpengaruh ke rekomendasi kalian seberapa besar rekomendasi yang bakalan dibagiin atau dibantu sama YouTube ya beskia Nah jangan lupa orang juga dipengaruhi jangan lupa orang juga dipengaruhi oleh pertama minat ya beskia Apakah Anda memilih topik yang populer atau unik nah ini berarti kalian tentukan dulu tema kalian atau pada saat kalian mau membuat konten video itu itu kalian harus benar-benar riset dulu ya beskia terus kompetisi Nah kalau di YouTube ini pasti ada kompetisi YouTube ini pasti ada kompetisi ya beskia kompetisi itu apa bang kompetisi itu ibaratnya itu yang membuat konten tema tersebut bukan hanya kalian doang ya beskia banyak saingannya ya terus tren musiman Nah kalian harus bisa membaca peluang melihat dari tren apa yang lagi in sekarang itu yang kalian harus kembangkan terus balik lagi sini pelajari lebih lanjut dari pakar tentang rekomendasi YouTube nah disini kita bakalan coba klik kita bakalan lihat selamat menikmati oke dari kesimpulan ini ini menurut gua kita pada saat membuat konten itu kita itu memposisikan diri kita itu sebagai pemirsa atau penonton ya bukan sebagai pembuat konten kalau kita bisa memposisikan diri kita sebagai penonton Nah jadi kita bisa tahu nih apa yang diinginkan oleh penonton nah seperti itu sih simpelnya menurut gua sih ya beskia kalau kalian mau lebih lanjut melihat cara kerja dari YouTube atau algoritmanya rekomendasinya saya akan memasukkan link ini di deskripsi ya beskia kalau gua play secara penuh gua bakalan kena copyright ya beskia Oke lah informasi dari gua cukup sekian gua dari palify channel pamit undur diri dulu jangan lupa support gue dan cara like comment subscribe dengan jangan lupa kalau mau klik kopi silakan kalau mau diberikan support yang ya silakan juga gua dari palify channel pamit undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh